Intro Wakapolda Metro Jaya Brick Jenpol Hendro Pandowo hari ini berkantor di Mopolsek Cipayung, Jakarta Timur. Hal tersebut dilakukan guna memantau bagaimana penanganan COVID-19 pada wilayah yang masih dalam zona merah. Ketika Wakapolda tiba di Mopolsek Cipayung, kemudian meninjau Panti Tangguh Jaya di Panti Sosial Binalaras Harapan Sentosa II atau PSB LHS Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur. Bersama dengan Wali Kota Administrasi Jakarta Timur, Kapolres Metro Jakarta Timur, dan DIM Jakarta Timur Cama Cipayung berserta stakeholder lainnya. Saat ini pihak Panti memastikan tersisa 8 warga binaan sosial PSB LHS yang masih terkonfirmasi positif COVID-19 dan sedang dalam masa pemulihan. Di PSB LHS, Wakapolda memberikan bantuan berupa hand sanitizer, sabun cuci tangan, masker, sembako, dan sebagainya. Selain itu, Wakapolda dan lainnya juga turut menebar benih ikan. Kita masyarakat berita Kapolda, bahwa di DKI Jakarta ini ada 55 zona merah. Itu yang kita prioritaskan untuk dibentuk kampung tangguh. Sehingga kita saat ini kemudian, seperti apa yang disana Kapolda, kita berkantor di Polres Jakarta Timur. Kita dipolsi Cipayung. Dalam arti kita mengecek bagaimana penanganan COVID di zona merah RW yang ada di Cipayung ini. Kita hasil pengecekan, sementara dalam proses, tapi kita lihat progresinya cukup bagus. Melaksanakan testing, tracing, treatment, sehingga bisa memetakan yang terkena COVID-19, apakah ada kejala ringan, kejala sedang, kejala berat, dan bagaimana penangannya. Tapi yang jelas, dari yang terkinvesti COVID-19, dari 188 orang di nanti itu sekarang tinggal 10. Sehingga kita akan cek ke tanah tadi. Dari Jakarta, Firda dan Guntur melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.